Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat setiap Manggala Berjumpa kembali bersama channel kami Manggala Motor Ponorogo Pada hari ini Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Kita ada beberapa unit kendaraan mobil bekas Yang baru masuk di garasi kita Untuk showroom kami Manggala Motor Melayani pembelian secara cash Cash tempo Tukar tambah dengan unit kendaraan lain Juga melayani pembelian secara online Dan untuk pemesanan unit Yang misal sedang menginginkan suatu mobil impian Dan ketika itu unitnya tidak tersedia Stoknya tidak ada di gudang kami Kami juga melayani pemesanan Nanti hubungi aja kru marketing Sampaikan unit apa yang sedang dicari Yang sedang dipesan Kalau syukur-syukur Panjenengan mau percaya pada kami Tinggal transfer DP unit kita carikan Kalau sudah sesuai spek Nanti kita kabari Ketika kita sampaikan misal unitnya masuk Nanti tinggal proses pengiriman Untuk alamat Manggala Motor Berada di Desa Janti Kecamatan Selahung, Kabupaten Monrogo Ancer-ancer arah dari Monrogo Kota Belok ke kiri, ke selatan kurang lebih 4 kg Nanti sampai Minjanti belok kanan dikit Atau yang mungkin Arah yang dari Jawa Tengah Dari Wonogiri, Perwantoro Nanti sesampai Perempatan Lampo Merah Atau Pasar Sumoroto itu belok kanan Nanti lurus aja itu jalur arah Selahung Nanti cuma 10 kg kurang lebih ya Itu udah nyampe Perempatan Janti Tinggal belok kanan dikit Atau yang lebih simpel Panjenengan pakai aplikasi Nanti buka aja Google Map Ketik Manggala Motor Porogo Sistem sudah mengarahkan ke tempat kami Dan untuk menghemat waktu Mari bisa langsung saja kita mulai Untuk unit yang pertama Ini ada Wooling Cortez 1.8L Luxury AMT 2018 Ini untuk kita kasih penjelasan Yang mungkin belum tahu AMT itu sendiri Itu kepanjangan dari Automated Manual Transmission Jadi untuk unit ini Transmisinya dia dipakai Matic bisa Manual bisa Dia sudah sunroof ya Atasnya Sudah sunroof Ini seri tertinggi Dari Wooling Cortez Sudah pakai sistem Apa itu Sudah ada TPMS TPMS itu Ini ya Sensor untuk Mengukur tekanan Angin ban Jadi Di masing-masing Ban ini sudah ada sensornya Ketika anginnya kurang Nanti Sensor yang berada di Indikator Speedometer itu nyala Juga sudah ada navigasi Kita cek saja Mari Kalau body Dominant masih Original ya Bodinya Masih original Oh iya Ini tadi Nopolnya AE Ponorogo Pajaknya hidup Bulan 1 Pelat sampai 24 Pajak per tahun itu Kisarannya 2,4 juta Dan untuk Harga Ini Wooling Cortez Luxury Kita banderol Di angka 157 juta rupiah Asli AE ya Tangan pertama Dari baru Cakep banget Untuk bodinya Untuk bannya Baru ya teman-teman Bannya yang 3 Baru Yang Satu Kita cek Yang satu Ini yang Sebelah Belakang Bagian kiri Ini bannya masih tembus Masih tembus Bawaan 2018 Kalau yang lainnya Ban baru Ini pun masih tebel Teman-teman Kita langsung masuk Bagian interior Untuk power window Masih fungsi normal Karena ini tahun muda Ini sampai Mirrornya pun Juga fungsi Dengan normal Ini untuk Setting Tombol kayak lampu Dan lain sebagainya Ada disini Dan di Kemudi sopir Dia juga ada Handle-handle Semacam ini Untuk musik Ini ada Apa ya Fitur-fitur canggih Saya belum paham Sepenuhnya Sudah TV Floating Untuk AC-nya Sudah digital Mobilnya Masih kayak Baru Sudah dual Airbag Juga Nah ini sistem Transmisinya Teman-teman Transmisinya Semacam ini Dia untuk pedalnya Di bawah Hanya dua Pedalnya dua Jadi ketika Jadi ketika Metik Dia tinggal Pengoperasiannya Gini ya Ditekan Injek Rem Tinggal dioperasikan Ke ini Titik yang M ini Metik Sudah secara otomatis Nanti kecepatan Dia Menyesuaikan Kalau manual Tinggal geser ke kiri Sampai Perseneleng gigi lima Tanpa Kopling Dan untuk Hand rimnya Dia sudah Semacam ini Digital Tinggal nekan Mobil ini Banyak sensornya Kalau tidak salah Depan dua Samping dua Belakang dua Jadi ketika Parkir Ada sensor Lebih memudahkan Untuk jognya Sendiri Dia sudah kulit Captain seat Jognya terpisah Captain seat Kemudian saya akan Masuk di Bangku yang Tengah Bangku tengah Juga Captain seat Ayo kita Cek untuk Sunroofnya Ini Sunroofnya Bisa dibuka Tuh Bisa buka Sendiri ya Teman-teman Nyaman Kalau ketika Dipakai Jalan-jalan Ini Ke pantai Atau Ke Hutan Itu enak Ada sunroofnya AC-nya Double Untuk Tombol Pengoperasiannya Yang belakang Ini ya AC-nya Juga Ada Tombol Ini Untuk Charger Handphone Di Masing-masing Sudut Bangku Jok Ada Charger-nya Lengkap Sampai Belakang Belakang Ada Ini ya Kamera Parkir Kamera Parkir Sensor Parkir Lengkap Kita Buka Dulu Untuk Interiornya Dia Sangat Leluasa Teman-teman Untuk Yang Wooling Cortez Seperti Ini Seperti Yang Saya Maksud Tadi Untuk Ini Tombol Lubang Charger Handphone Lengkap Di Masing-masing Sudut Bangku AC-nya Sampai Belakang Tengah Ada Belakang Sendiri Ada Untuk Dongkrak Letaknya Disini Ya Teman-teman Ini Tinggal Buka Ban Serep Buka Ini Di Bawah Untuk Pintunya Sendiri Dia Semua Masih Utuh Original Insya Allah Untuk Unitnya Tanpa Cacat Untuk Mobil ini Tadi Kilometernya Yang Sudah Ditempuh Di Angka 84.000 Ya Teman-teman Udonya Segitu Ini Bagian Ruang Mesinnya Avron Semua Masih Original Masih Utuh Manual Book Sama Service Record Lengkap Ya Sekarang Coba Kita Nyalakan Aja Untuk Performa Mesin Normal Teman-teman Untuk Mesinnya Mesinnya Masih Segel Ya Saya Kasih Lihat Ini Dia Tanda Dari Pabrik Mesinnya Belum Pernah Bongkar Baut Baut Masih Utuh Masih Utuh Semua Dari Suara Kenalpot Terdengar Terdengar Mesinnya Kuat Soalnya CC tinggi CC-nya 1,8 Normal Mesinnya Masih Normal Sekali Tidak Ngebul Walling Cortez 1,8 Luxury AMT 2018 Ini tadi Kita banderol Di angka 157 juta Rupiah Yang minat Silahkan Menghubungi Kru Marketing Insya Allah Kundinya Kondisinya Masih Masih street Kondisinya Istimewa Recommended Kemudian Unit Selanjutnya Yang baru Masuk Ini ada Suzuki EPV Tipe A Standar Tahun 2004 Nopol AI Pacitan Pajak Hidup Bulan 2 4 Sampai 26 Pajak Pertahun 1,2 Juta Untuk Harga Kita Banderol Di angka 58 Juta Rupiah Untuk Kondisi Dan Spek Mari Kita Lihat Warnanya Ini Biru Yang Depan Ini Hanya Cutting Block Stiker Bodinya Tergolong Masih Tipis Ayu Ini Tamban Cutting Stiker Juga Biar Tampak Lebih Keker Kayak Ada Fendernya Gitu Termasuk Yang Bawah Ini Merah Ini Juga Stiker Memberi Kesan Warnanya Lebih Hidup Tampak Dari Sisi Bodi Belakang Sebelah Kanan Untuk Velgnya Sendiri Dia Sudah Upgrade Ini Harusnya Kaleng Tapi Dia Sudah Diubah Ke Velg EPV Yang Arena Untuk Ketebalan Ban Masih Kisaran 70-80% Masih Sedeng Kalau Bodinya Masih Ayu Seger Kita Masuk Bagian Interior Untuk Power Window Dia Masih Engkol Standar Joknya Original Head Unitnya Standar AC Adem Untuk Kilometernya 201.000 Mobilnya Tampak Masih Utuh Ya Teman Teman Mobilnya Masih Utuh Untuk Bodi Bodinya Sekarang Kita Masuk Bagian Bangku Yang Tengah Plafonnya Juga Rapi Tampak Bersih Sekarang Kita Lihat Bagian Pintu Yang Paling Belakang Untuk Pintunya Sendiri Juga Tampak Masih Utuh Tidak Ada Bekas Yang Keriting Joknya Tiga Baris Menghadap Kedepan Semua Kita Lihat Bagian Ruang Depannya Ini Afranya Masih Utuh Kapal Tas Ini Dikasih Perdam Kayak Carbon Biar Enggak Panas Dongkrak Nggak Ada Harusnya Ada Disini Dongkrak Nggak Ada Nanti Kita Bisa Kita Carikan Kita Belikan Coba Kita Nyalakan Dulu Sebenarnya Untuk Ruang Mesin Nggak Disini Letaknya Kalau EPV Mesinnya Berada Di Bawahnya Cokemudi Sofir Mesinnya Halus Mesinnya Halus Sekali Kita Lihat Kenal Potnya Masih Ngembun Teman Masih Ngetes Masih Sangat Waras Untuk Mesinnya Suara Halus Dan Juga Tidak Ngebul Tarikannya Enteng Kaki Ini Juga Habis Servis Oli Juga Habis Diganti Insya Allah Mobilnya Siap Pakai Kalau Yang Ini EPVA 2004 Nopol AE Hidup Harganya Cuma 58 Juta Rupiah Monggo Yang Minat Silahkan Menghubungi Kero Marketing Kami Oh Ya Untuk Stok Stok Yang Ready Sebenarnya Masih Banyak Masih Banyak Termasuk Yang Di Depan Belum Sempat Kita Update Ya Karena Kalau Kita Mau Update Itu Kita Butuh Waktu Kadang Itu Jadwal Banyak Bentrok Sama Melayani Tamu Nanti Kita Updatekan Insya Allah Nanti Tempo Dekat Ya Monggo Yang Minat Salah Satu Unit Di Kami Silahkan Hubungi Kero Marketing Saja Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Berkenan Menonton Sampai Selesai Akhir Kata Mari Kita Jalin Selaturah Mili Lewat Transaksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you the next video